Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah seseorang yang oleh dan menyayang, disayangi. Dari hadis ini, Syekh Muhammad bin Habibakar yang maskur disebut dengan Imam Uskuri, menulis kisah di dalam kitab Mawarimdun Uskuriya. Yaitu kisah Sayyidina Umar Mawdiyallahu Anbuk. Pada suatu ketika, beliau berjalan di suatu kota. Beliau melihat anak kecil yang sedang bermain burung pipit yang ada di tangannya. Anak tersebut memainkan burung pipit. Melihat hal itu, beliau kasihan pada burung tersebut dan kemudian membelinya dari anak kecil tersebut. Setelah dibeli, beliau langsung melepaskannya. Ya, karena kasihan tersebut. Setelah beliau wafat, singkat kisah, setelah beliau wafat, Jumurul Ulama berpimpin. Di dalam impinya tersebut, Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar Mawdiyallahu Anbuk. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu Sayyidina Umar? Apakah Allah Ta'ala lakukan? Apa yang Allah Ta'ala lakukan padamu? Beliau pun menjawab, Allah Ta'ala menghampuni ku. Kemudian beliau ditanya lagi, Sebab apa? Apakah karena kedermawamu? Apakah karena sifat adilmu? Atau karena sifat zuhutmu? Dan beliau waktu memimpin dikenal dengan adilnya, dikenal dengan sifat kezuhutannya. Nah, beliau tidak menjawab, tidak atau iya. Jawaban beliau begini, Ketika saya dikebubikan dan ditutupi oleh debu, oleh kalian semua, kemudian kalian meninggalkanku sendiri, datanglah dua malaikat yang sangat berwibawa. Oleh sebab wibawanya itu, otak saya, daung beliau, otak saya gemputar, dan persendian saya pun bergetar. Dan kedua malaikat itu menghampiri, kemudian mendudukkan saya. Nah, ketika keduanya menanyakan saya, terkenarlah seruan atau suara yang berupa suara yang tidak ditemukan asal-usunya. Bagaimana bunyi suara tersebut? Buninya sebagaimana berikut? Tinggalkanlah dan janganlah kalian menangkut-nangkuti hambaku. Saya sayang padanya, dan aku telah mengampuni, mengampuni, sebab dia telah sayang, atau kasihan pada seekor burung pipit di dunia. Maka, saya pun sayang padanya di akhirat. Nah, melihat kisah ini, mungkin hati kita akan getuk untuk selalu sayang, menyayangi pada sesama makhluk. Nah, coba dipikir-pikir. Sayyidina Umar, tidak diampuni sebagai sifat adilnya, atau sifat jurutnya. Beliau diampuni, Allah Ta'ala, karena kasihan, atau sayang pada seekor burung. Pertikan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas, hemat saya satu. Kasih sayang bukan hanya harus ditebang kepada manusia, melainkan juga kepada semua makhluk, makhluk Tuhan, bahkan semua dewa. Nah, manfaat sifat kasih sayang, bukan hanya kita berhimpin dunia, melainkan, telah juga akan kita berhimpin, itu saja yang bisa saya ambil hikmah dari kisah tersebut. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.